Oke friends, welcome to Serpent Gaming Jadi pada video kali ini, gue bakal memberitahukan ke teman-teman 5 fitur yang bakal menghancurkan game Genshin Impact Gue tau ini terdengar mungkin yang gak masuk akal ya Menghancurkan game Genshin Impact Namun yang gue masukin menghancurkan game Genshin Impact adalah Adanya penurunan pemain-pemain yang ada di game Genshin Impact itu sendiri Seperti banyak pemain mungkin ya Yang mungkin mengharapkan adanya 5 fitur ini Namun itu bakal membuat game Genshin Impact menjadi lebih kacau ya Jadi gue bakal jelaskan 5 fitur yang paling ditunggu oleh pemain Genshin Impact Tapi itu bakal membuat kacau di Genshin Impact Oke friends, langsung saja kita mulai videonya Let's go! Oke friends, jadi yang pertama adalah PvP Mode Di sini PvP Mode yang gue maksud adalah Player vs Player Seperti yang teman-teman tau bahwa game online itu serunya adalah interaksi bersama dengan orang lain Jadi pada game Genshin Impact gak ada sistem PvP atau Player vs Player Yang mana itu bakal sangat-sangat menguntungkan player-player yang Sultan Yang sudah banyak menghamburkan uangnya untuk game Genshin Impact Untuk memaksimalkan potensi akunnya tersebut ya Sedangkan jika dibandingkan Sultan-Sultan tersebut dengan kita ya Yang kita F2P maksud gue yang gak ada top up, yang cuma mainnya santai Jadi Hoyoforce tidak merilis sistem PvP tersebut ya Kalau ada PvP mungkin banyak pemain yang gak bermain Genshin Impact kemungkinan besar ya Karena itu bakal mengadu karakter-karakter bintang 5, konstelasi bintang 5, bahkan senjata-senjata bintang 5 yang sudah refine 5 Dan tentu saja untuk lingkupannya sendiri, Hoyoforce juga menargetkan pemain-pemain yang tidak top up di dalam game Atau pemain yang kasual ya, itu gak perlu top up Namun bisa menikmati fitur-fitur yang ada di game Genshin Impact Karena itulah tidak ada fitur PvP di Genshin Impact Bahkan jika ada pun sistem PvP di Genshin Impact itu bakal ada batasan-batasan tertentu ya Seperti mungkin pembatasan konstelasi yang akan digunakan saat bertarung ya Seperti pembatasan refine 5 senjata bintang 5, itu bakal membuat sesuatu perbedaannya sangat jauh Ketika Sultan ya, Sultan pemain Genshin Impact melawan player F2P ya Atau pemain yang gak pernah top up Itu bakal membuat perbedaannya sangat besar dan F2P kemungkinan besar itu kalah ya Kecuali dia main skill ya, kalau skillnya lebih hebat F2P Tentu saja dia kemungkinannya bisa meningkat lebih tinggi Itu gak bisa dipastikan menang juga ya Karena lawannya Sultan ya, Sultan yang kaya Sultan yang sudah bagus akunya Yang sudah banyak spend atau top up di game Genshin Impact tersebut ya Lalu yang kedua adalah sistem thread Yang mana sistem thread yang gue maksud disini adalah sistem penukaran item Disini item bisa berupa, artefak, senjata, bintang 5 Itu gak bisa ditread ya, atau gak bisa ditukar Untuk sistem thread ini sendiri banyak digunakan oleh game MMORPG ya Seperti Dragoness yang menggunakan sistem thread Yang mana kita meletakkan barang kita di market ya, atau marketplace Dan kita letakkan harganya Jadi ketika ada orang minat dengan item yang kita jual di market Tentu saja orang tersebut bakal membeli item tersebut Dan kita bakal mendapatkan uang dari sana Uang dari game ya, uang dari game dari sana Dan juga untuk sistem thread ini gak cocok juga di Genshin Impact Karena banyak yang bakal membuat akun tumbal ya Akun tuyul ya, disini namanya akun tuyul Dia membuat dua akun ya, kemungkinan besarnya dia membuat dua akun Satu akun utama dan satu lagi akun kedua Untuk akun kedua mungkin dia bakal mentransfer seluruh item-item yang ada di akun kedua Di akun utama Jadi untuk sistem thread ini gak bakal cocok di Genshin Impact Dan itu bakal menghancurkan game Genshin Impact itu sendiri ya Lalu yang ketiga adalah Easy RNG System Seperti yang teman-teman tau bahwa RNG di Genshin Impact itu gak masuk akal ya Sumpah dong, itu gak masuk akal RNG-nya RNG bagi teman-teman yang gak tau adalah Bentar, Google bentar ya Google bentar lah, gue gak tau arti RNG apa sih Oke friends, RNG artinya adalah Random Number Generator Jadi sistem RNG ini maksudnya adalah Semuanya itu mengandalkan keberuntungan di dalam memainkan game Alias modal luck doang Modal keberuntungan ya Gak ada ritual-ritual ya Katanya gak ada ritual-ritual Tapi gue gak terlalu yakin ya Tapi itulah makna dari RNG Semuanya tergantung keberuntungan Gak karena faktor-faktor tertentu ya Dan itulah merupakan sistem RNG di Genshin Impact Itu lumayan busuk gue rasa ya Itu lumayan sulit mendapatkan artefak sustad yang bagus Atau mendapatkan karakter bintal 5 di bawah PT tertentu ya Lalu susah mendapatkan karakter bintal 5 di bawah PT rendah ya PT rendah yang gue maksudnya adalah PT 30 atau PT 20 atau PT 5 Itu bakal lebih sulit di Genshin Impact Jika RNG dimudahkan di game Genshin Impact ini ya Itu bakal membuat game Genshin Impact itu ya cukup membosankan gue rasa sih Farming artefak dapat sustad kredit-kredit damage easy ya Gampang dapatkannya itu bakal sangat-sangat bosan Dan itu bahkan Sultan sendiri itu gak bisa pakai duitnya untuk mendapatkan sustad artefak yang bagus Jadi tetap sistemnya adalah RNG atau keberuntungan dalam farming artefak ya Itu bahkan untuk Sultan sendiri ya Apalagi F2P atau player yang tidak pernah top up Yang memiliki keterbatasan resource atau daya ya Seperti original resin ini sendiri Original resin ini teman-teman bisa tambahkan tentu saja dengan primogem ya Disini Sultan tentu saja lebih diunggulkan karena dia sering menukarkan primogemnya ke resin ya Karena itulah sistem RNG di Genshin Impact gak dibuat terlalu bagus ya Kalau dibuat terlalu bagus bakal membuat gamenya cukup cepat bosan dimainkan Lalu yang keempat adalah Condescent resin unlimited Disini bakal menghancurkan juga game Genshin Impact Karena untuk Condescent resin itu sendiri saat ini maksimalnya 5 ya Dulu maksimalnya kalau gak salah 3 lalu ditingkatkan menjadi 5 Alasan ditingkatkannya menjadi 5 tentu saja itu adalah Hmm gue gak tau juga sih Alasan kenapa ditingkatkannya menjadi 5 di Genshin Impact ini adalah Untuk pemain-pemain yang itu cukup sibuk ya Dia cuma bisa main pagi dan malam Dan tentu saja untuk resin ini teman-teman bisa craft disini ya 5 buah Condescent resin maksimalnya Kalau dibuat maksimalnya Condescent resin itu gak habis-habis Atau 99 ya Mungkin para pemain Genshin Impact saat ini cuma login dan menukarkan Condescent resin doang Dan itu menurut gue gak terlalu bagus di game Genshin Impact Karena game Genshin Impact ini sendiri gue rasa perlu kita mainkan setiap hari ya Dan Hoyo Force ingin kita mainkan setiap hari untuk menghabiskan resin yang ada disini Karena itulah untuk sistem resinnya sendiri tidak ditambahkan atau bahkan waktunya gak dipercepat Buat refresh resinnya Yang kelima adalah transfer banner standar Disini transfer banner standar yang gue maksud adalah Memasukkan karakter atau senjata-senjata limited pada banner standar Dan itu gue rasa bakal menghancurkan game Genshin Impact ini sendiri ya Walaupun gue gak tau apakah Hoyo Force bakal menambahkan karakter-karakter yang limited Seperti Fenty atau Ayato atau karakter-karakter yang event-event itu di banner standar ya Karena banyak pemain Genshin Impact yang sudah men-spend top up atau uangnya sudah dia gaca di sebuah banner ini Untuk mendapatkan konstelasi maksimal seperti konstelasi 6 ya Bayangkan jika digabung ke standar ya Pemain-pemainnya sudah top up mungkin bakal protes ke Hoyo Force Gue rasa sih Oke beres gue rasa itu saja video untuk kali ini Mungkin teman-teman ada yang gak setuju dengan pendapat gue di video kali ini Jika teman-teman tidak setuju bisa tulis di kolom komentar Dan kenapa Hoyo Force tidak merilis fitur-fitur yang gue sebutkan ini ya Dan juga bila teman-teman ada pendapat lain Apa saja fitur yang dapat menghancurkan game Genshin Impact Atau membuat game Genshin Impact itu sepi ya Silahkan tulis di kolom komentar Oke beres gue rasa itu saja video untuk kali ini ya Terima kasih telah menonton See you next in video Bye bye